Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya teknesi HP Banwa Oke teman-teman disini ada Redmi 4A yang mentok di logo Mi kita bisa lihat sama-sama ya pada layar handphone ini tidak bisa masuk ke menu Oke kita akan segera saja lakukan pelepasan pada slot SIM nya terlebih dahulu ya agar mempermudah untuk melepaskan koper belakangnya ikuti terus videonya sampai selesai dan jangan lupa kalian selalu dukung channel saya dengan cara kalian subscribe dan juga jangan lupa ya kalian untuk tekan tombol notifikasi atau tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru tutorial perbaikan handphone dari saya lanjut ya teman-teman kita akan lepaskan saja dulu ya pada koper bagian belakangnya nanti kita akan lakukan terlebih dahulu yaitu pada pelepasan baterainya ya dan kita akan coba pasangkan kembali semoga dengan cara begitu kita bisa atasi permasalahan pada handphone ini semoga saja tidak terlebih dahulu ya teman-teman oke ini tahap awal yaitu kita congkel seperti ini karena untuk koper dari Redmi 4k ini banyak terdapat kuncian ya teman-teman yang mana harus menggunakan obeng yang tipis seperti yang saya punya ini kalau untuk menggunakan kuku saya rasa cukup agak sulit ya bisa-bisa nantinya merusak kuku kita ya Oke kita lepaskan di setiap kuncian-kuncian pada koper yang menempel di premnya ini oke teman-teman di sini ini sudah terbuka atau terlepas pada kopernya di sini kita bisa lihat sama-sama ya handphonenya ini masih perawan atau belum pernah diservis karena disini masih terlihat baut yang masih nempel segelnya dan ini saya lepaskan semua baut-bautnya ya untuk melepaskan penutup dari papan PCB nya ini karena nanti kita akan melakukan pelepasan baterai terlebih dahulu baik teman-teman tinggal kita buka saja ya seperti ini nah ini sudah terlihat langkah selanjutnya yang pertama yaitu kita lepaskan soket baterainya seperti ini dan lalu kita pasangkan kembali setelah itu kita coba tekan tombol powernya nah disini muncul logo Mi kembali ya ini kita tunggu saja loadingnya beberapa saat ya mudah-mudahan ini bisa masuk ke menu pada handphone ini nah disini sudah kelihatan Android ya kalau seperti ini saya rasa mudah-mudahan berhasil ya teman-teman handphone nya masih original belum pernah diservis nah ini Alhamdulillah ya teman-teman sudah masuk ke tampilan menu berarti permasalahannya hanya pada baterainya saja ya teman-teman nah kebetulan polanya ini sembarang saya coba angka Z ternyata benar ya Nah ini kalau untuk kondisi pada handphone nya baik pada top screen dan LCD nya berfungsi dengan normal baik hanya begitu ya teman-teman untuk menyelesaikan pada Xiaomi yang board block atau mentok pada logo Mi Oke kita tinggal pasangkan saja kembali ya untuk baut-baut yang tadinya kita lepaskan permasalahan pada handphone yang seperti ini karena ngeheng ya teman-teman terkadang kebanyakan aplikasi bisa juga ya atau tegangan arus baterai atau tegangan arus baterai yang tidak normal oke kita akan rapikan kembali ya pada baut-bautnya kita pasangkan mudah saja ya teman-teman ada permasalahan handphone yang seperti ini khususnya pada tipe Xiaomi Oke kita coba kembali baik kita akan pasangkan saja kopernya ya karena saya rasa handphonenya sudah normal kembali jadi permasalahan sudah saya atasi hanya dengan cara lepas baterai lepas soket baterai dan dipasangkan kembali lalu dihidupkan handphonenya kembali normal oke kita pasangkan saja juga ya pada slot SIM nya oke hanya begitu ya kawan-kawan teknisi HP Banuah saya rasa untuk tutorial video saya kali ini cukup sekiannya semoga bermanfaat bagi kita semua kita akan berjumpa lagi di tutorial video video perbaikan handphone di lain waktu dan kesempatan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam teknisi HP Banuah selamat menikmati